Assalamualaikum Sobat Kebun Apa kabar Hari ini saya mau membahas mengenai Anggrek Sologin Saya ada menanam 2 jenis Sologin Yang pertama Sologin Aspirata Dan yang kedua adalah Sologin Pandurata Nah Perbedaan mendasar dari kedua Sologin ini adalah Dapat dilihat dari bulbnya Kalau Sologin Aspirata Bulbnya ini Agak Tanjang Bulat Bulat lonjong Sementara kalau untuk Pandurata itu Tipih Dan melebar Kita bisa lihat Nah Perbedaan mendasar yang kedua Itu Lingkungan dan media Yang mereka senangi Nah disini Keduanya Saya tempatkan Di Tempat yang Terkena Sinar Matahari Dan hujan langsung Ya Dan kemudian Keduanya Saya beri Arang Sebagai media Tanamnya Dan ternyata Bisa dilihat Ya dari segi Pertumbuhannya Ini Ini yang Terlihat lebih Subur ini adalah Aspirata Ya Dibandingkan dengan Pandurata Padahal Kemarin Saya membelinya Ini Di tempat yang Sama Dan Diberi Cuman Dua Batang Diberi Cuman Dua Batang Tapi Setelah Dua tahun Ini ya Yang Dua batang Ini Yang Aspirata Ini Jadi Rimbun Begini Tapi Yang Pandurata Seperti Ini ya Modelnya Seperti Kayak Males hidup Gitu Tapi Tetap Dia hidup Cuman Tidak Sesugur Aspirata Ini Bisa kita Lihat Kondisinya Ternyata Meskipun Sama-sama Kologin Mereka Ini Punya Kesukaan Tempat Hidup Dan Juga Media Yang Berbeda Kalau Aspirata Dia Ternyata Memang Lebih Suka Di tempat Yang Terang Dan Media Yang Poros Seperti Arang Sementara Pandurata Ini Lebih Menyukai Daerah Yang Ketuduh Dan Juga Media Yang Bisa Menyerap Air Atau Kelembaban Yang Tinggi Jadi Ini Baru-baru Saya Beri Mos Putih Karena Saya Lihat Pertumbuhannya Agak Kurang Saya Cari-cari Di youtube Di channel Youtube Ternyata Memang Dia Lebih Menyukai Tempat Atau Lingkungan Yang Teduh Dan Media Yang Lembab Ini Baru Saja Saya Beri Mos Putih Dan Sebentar Lagi Ini Akan Saya Kasih Pindah Dan Saya Melihat Bagaimana Pertumbuhannya Di tempat Yang Teduh Baik Sobat Kebun Ini Saja Informasi Dari Saya Untuk Sologen Aspirata Dan Sologen Pandurata Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh